Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget Di video kali ini kita kedatangan sebuah TWS terbaru dari Viata Yang namanya nih, tuh udah keliatan ya Airboom Pro New Legacy Generasi Kedua Nah buat teman-teman yang belum tau Sebenernya Viata itu udah menunjukkan Airboom Pro yang generasi pertama Udah sekitar beberapa waktu yang lalu ya Saya juga gak tau persis beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu Kayaknya sih beberapa bulan yang lalu ya Dan kebanyakan itu varian warnanya adalah Brilliant Black Nah kalau yang varian warna Brilliant Black itu boxnya Warnanya itu perpaduan antara kuning dan juga hitam Tapi sebenernya itu ada varian warna lain Nah namanya itu adalah Optimus Red Nah itu boxnya perpaduan antara warna merah dan juga warna hitam Nah ini buat teman-teman yang belum tau ya guys Di Airboom Pro New Legacy Generasi yang kedua juga ada Optimus Red Editionnya nih Dan ya ini dia boxnya warna hitam dan juga warna merah Jadi teman-teman gak usah bingung ya Kok ada yang boxnya warna kuning, hitam, terus juga ada yang hitam sama merah gitu Jadi nanti di dalamnya juga ada logo Viatanya tuh Kalau yang Brilliant Black itu warnanya agak hitam dan juga abu-abu Kalau yang Optimus Red ini itu logonya warna merah Terus cast TBSnya tuh warna hitam Oke langsung aja kita bahas ini box dari Airboom Pro New Legacy Generasi kedua yang udah di depan kita nih Ini kita lihat di atasnya ini ada logo Viatta Terus di tengahnya ada Airboom Pro New Legacy Generasi kedua Terus juga ini ada beberapa unique selling pointnya Nah ini kecil banget tulisannya guys Ini di atasnya ini ada support dengan Google Assistant Terus juga ada Hi Siri Terus udah XD Audio Terus ini di bawahnya ada touch control Dan juga di bawahnya ini Ini ada 32 jam playing time Oke terus di samping kiri kanannya Ini oh di sebelah kiri ya Ini ada tulisannya Airboom Pro Generasi kedua Dan juga sebelah kanan ini ada tulisannya New Legacy Oke di belakangnya juga ini sebenarnya ada spesifikasi Tapi ini ketutup sama sticker hostelnya ya Jadi ya saya tampilkan aja di layar sambil kita unboxing box dari Airboom Pro New Legacy Generasi kedua ini Yuk Oke guys ini kita udah buka plastiknya tadi Langsung aja kita buka ini cara bukanya gimana Oh ditarik kayak gini ya guys ya Oke Nice Nah ini di atasnya ada Oh ini buku manual ya guys ya Ini buku manual Ada tipsnya juga cara pemakaian ya Terus di bawahnya lagi ini ada box kecil lagi nih guys Kita harus buka dulu Wah oke Ada tulisannya ini Airboom Pro Aksesoris ya Kayaknya isinya tuh kayak Eartips cadangan sih harusnya guys Seperti biasa Ya bener ini ada eartips cadangan Ada dua pasang Biasanya yang small sama yang large Jadi yang default itu yang Ukurannya medium Terus kita lihat lagi di dalamnya ada Kabel charger yang udah USB type C Oke udah gak ada isinya apa-apa lagi Sekarang paling bawah Nah ini dia guys Perbedaan antara yang varian warna Brilliant Black Dan juga Optimus Red Kalau yang Brilliant Black Logonya ini warna abu-abu atau silver gitu ya guys ya Tapi yang Optimus Red Logo lihatannya ini warna merah Oke langsung aja kita buka nih guys Kita lihat penampakannya Wah tuh ya kan Ini warna merahnya ini Merah menyala Merah berani banget ya guys ya Kombinasi warna yang cocok banget sih Ya kan Merah seperti ini dan juga hitam dokter itu Memang mantul banget Oke Kita langsung buka aja Wah tuh guys Eartipsnya juga warna merah disini Kelihatan Sama ini yang kanan Terus yang kiri juga Sama tuh guys Oke Nah ini disini ada logo Vieta nya Ini atasnya agak kasar gitu ya Kayak motif kayak kayu gitu Tapi ini tetap Kasarnya tetap plastik sih Kalau di bawahnya ini gak ada keterangannya sih Gak ada keterangan LR nya Tapi di Earbuds nya ini Ini ada guys Ada keterangan Right dan juga Left Oke guys Jadi ini dia Case dari Airboom Pro New Legacy Generasi kedua ya guys ya Kita lihat Sebenernya ukurannya ini Gak terlalu Gede-gede banget ya Ya pas lah Di genggaman tuh Ya ini teksturnya itu Matte kayak gitu ya Dan hitamnya ini Hitam Dove Ini di depannya Kalau teman-teman lihat Ada LED indikator Jadi biasanya Kalau kita Cas Casing dari TWS nya ini LED indikatornya itu Menyaklah gitu Terus di belakangnya juga ini Ada port USB Type-C Emang Vieta itu Dari Airboom yang generasi pertama USB nya itu Udah USB Type-C ya Terus juga Di bawahnya ini Ada tulisannya tuh Airboom Pro By Vieta Nah terus di bawahnya juga ini Ada tulisannya Airboom Pro By Vieta Nah sekarang saya mau bahas lagi Detail dari Earbuds nya nih ya guys ya Ini di atasnya Seperti yang Saya udah bilang tadi Ini ada logo Vieta nya disini Terus juga ini Ada LED nya ya Buat Indikator Kalau kita Ngecas di Case nya Nah seperti ini guys Kurang lebih itu dia Nyalanya gitu Ini Ini disini Ini biasanya ada Touch sensor nya guys Dan Kemungkinan ya Ini kemungkinan ya LED indikator nya ini Sekaligus Sebagai Mikrofon juga Nah ini kebagian dalam Ini ada Ear tips nya Yang warnanya Ini merah Menyalah banget Ini juga ada Pin buat Ngecas nya Uniknya Ini kalau misalnya Kita masangnya Kebalik ya Misalnya kiri buat kanan Terus kanan buat kiri Dia gak mau loh guys Tuh Saya sempet iseng Coba Dia kayak 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 ngelawan Gitu Mantep ya Tapi kalau kita Taruh disini Dia langsung Sopan Mungkin karena sesuai dengan Tempatnya Jadi sopan Tapi kalau gak sesuai Tempatnya Dia gak mau Secara keseluruhan Saya lihat Viata Airboom Pro Generasi kedua ini Hampir sama ya Bahkan Gak ada Bedanya sih Kalau mau dilihat Dengan Airboom Pro Yang generasi pertama Fitting di telinganya Juga Menurut saya Hampir-hampir sama Gak gampang lepas ya Karena emang Eartips yang Bawaannya ini Yang medium Itu Di kuping saya Emang udah pas Gak perlu ganti Yang ke small Atau yang large Ini udah pas Yang medium Lalu kalau berbicara Soal kualitas suara Yang dihasilkan Menurut saya TWS ini Karakter suaranya Itu lebih Ke arah Warm ya Jadi Bassnya itu Terdengar Lebih dalam Dan lebih Kerasa Nendang aja Gitu Ya ini sih Sesuai dengan Kupingnya orang Indonesia Yang rata-rata itu Suka dengan Karakter suara Seperti ini Jadi bassnya itu Lebih nonjol Tapi walaupun begitu Menurut saya Vokalnya ini Udah terhitung clean Dan juga Soundstage nya itu Udah cukup luas Oh ya Terus kalau dipakai Buat nge-game Ya saya sih Nggak terlalu Berharap banyak ya Dengan TWS ini Apalagi ini kan Harganya cuma Di 300 ribuan Lagi pula juga TWS ini Itu nggak ada Game mode nya Jadi Kalau dipakai nge-game Ya Agak terasa Sedikit delay Gitu Saya sih saranin Kalau emang kalian Mau main game Mending pakai earphone Yang ada kabelnya aja deh Biar lebih nyaman Gitu Nah tapi Beda ceritanya Kalau TWS ini Kalian pakai Buat sekedar streaming film Nonton youtube Atau mungkin sekedar Dengar lagu Ya ini sih Udah lebih dari cukup guys Saya nikmati banget kok Pakai TWS ini Untuk sekedar Mendengar lagu Ataupun streaming youtube Kemudian untuk kualitas mikrofonnya Berikut ini Saya udah tes hasil suara Dari mikrofon earbud nya Yang sudah mendukung ENC Alias Electronic Noise Cancellation Silahkan kalian nilai sendiri T111 Test mic Test 123 Test mic Oke guys Dan ini adalah Contoh perekaman Menggunakan mikrofonnya Airbook Pro New Legacy Generasi kedua Bagaimana hasilnya Silahkan nilai sendiri ya Touch sensornya juga Ini saya rasa Udah cukup responsif ya guys Dan udah cukup lengkap kok Karena totalnya itu Ada 14 touch sensor Nah untuk keterangannya Silahkan Kalian cek Di kolom deskripsi Saya udah taruh semuanya Disitu Biar lebih jelas Kita masuk ke kesimpulannya Guys Nah menurut saya Dengan harga 300 ribuan TWS ini nih Udah sangat Sangat Worth it Balance lah Dari apa yang kalian keluar Dan apa yang kalian dapetin Ketika beli TWS ini Desainnya gak keliatan murahan Suaranya juga oke Dan tas kontrolnya Juga udah terhitung lengkap Untuk kelas harganya Kekurangannya menurut saya Ya ada di delaynya Yang masih cukup kerasa Kalau pas main game Ya secara ini Sebuah TWS Dengan harga 300 ribuan ya guys Dan karena emang Gak dilengkapi Dengan game mode juga Tapi kalau untuk Sekedar dengerin lagu Atau streaming video Bahkan buat teleponan TWS ini Sangat-sangat Bisa diandalkan Karena itu tadi Udah didukung Dengan electronic noise cancellation Oke Dan sekian aja dulu Video kita kali ini Thanks banget Buat temen-temen Yang udah nonton Mulai dari awal Hingga selesai Saya Kevin Dan kita jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya